Halo guys, kembali lagi di channel Yendeh Di video kali ini, saya akan merangkum alur cerita film The Predator yang dirilis pada tahun 2018 Film ini merupakan prequel keempat dari franchise Predator Buat kalian yang mau nonton alur cerita film pertama dan ketiganya bisa nonton terlebih dahulu Link sudah ada di playlist yang sudah saya buat Tapi jika kalian sungkan, tidak usah ngapa-apa-apa Film The Predator ini disuteri oleh Sandblank Diproduksi oleh TSG Entertainment Dan dibintai oleh Boyd Helborg Trevente Rodis Jacob Tambly Dan masih banyak yang lainnya Jadi, film ini mengisahkan sekelompok tentara yang menderita PTSD Dan seorang ilmuwan yang harus bekerjasama untuk melawan sepasang predator Yang menyerang dan menemukan rencana mereka untuk umat manusia Gimana kisah selanjutnya? Daripada tidak penasaran mereka simak alur ceritanya Film dibuka di luar angkasa sana Dimana kita diperlihatkan kapal Predator klasik dikejar-kejar oleh kapal Predator Perseker Yang jauh lebih besar Kapal Predator klasik berhasil melarikan diri melalui lubang cacing Yang membawanya ke planet bumi Kapal itu mengalami konsleting pada bagian mesin Yang membuat Predator klasik terpaksa harus keluar dari kapal dengan menggunakan kapsul Sedangkan kapalnya itu sendiri, geliup-geliup jatuh ke sebuah tempat di bumi Scene berpindah ke hutan Meksiko Dimana penebak G2 bernama Quinn McKenna Sedang melaksanakan tugas menyelamatkan Sandra terhadap anggota kartel Ketika Quinn menembak salah satu anggota kartel Tiba-tiba kapsul Predator jatuh tepat di atas Quinn Yang membuat Quinn terguling ke bawah bukit Quinn berdekati jatuhnya kapsul Dan tak sengaja menemukan topeng besi Serta perangkat penyelubung milik pamangsa Rekan Quinn bernama Dupre lalu muncul Quinn mengambil ransel milik Dupre Guna menyimpan topeng dan perangkat milik Predator Di saat itu juga, Quinn dikejutkan dengan mayat satu rekannya Bernama Sapir yang tergantung di pepohonan dengan kondisi yang sangat mengenaskan sekali Bersamaan dengan itu, pemangsa atau Predator muncul membunuh Dupre Sedangkan Quinn menggunakan sarung tangan pemangsa Untuk menembakkan cakram tajam yang membuat si pemangsa lumpuh Dan juga mengiris bagian atas tubuh si sapir Melihat si pemangsar bahan, Quinn pun mengambil kesempatan ini Untuk menghargikan diri sejauh mungkin sambil membawa perangkat milik pemangsa Setelah Quinn pergi, tim dari pemerintah yang dipimpin oleh Will Trager Datang untuk menangkap si pemangsa tersebut Keesokan harinya, Quinn pergi kepedesaan Ia memasuki warung milik Pak Bagong Dimana Quinn meminta Bagong untuk mengirim paket berisi topeng besi Dan sarung tangan pemangsa ke rumah putra dan mantan istrinya Sedangkan perangkat kecil berbentuk bola tenis Ia telan agar tidak disita oleh tim pemerintahan Karena perangkat kecil inilah yang membuat pemangsa bisa menghilang Di tempat lain, tepatnya di sekolah dasar Kita diperlihatkan putra Quinn bernama Rory Yang sedang mengamati kedua temannya bermain catur Di luar kelas, dua bocah pembuli bernama Waong dan Komar Sengaja menyalakan alarm, sehingga semua kelas di sekolah dipulangkan Namun, Rory yang menderita autisme merasakan sakit di bagian telinganya Karena suara alarm yang sangat keras Waong dan Komar lalu mendekati Rory untuk membulinya Tetapi ketika mereka melihat Rory kesakitan Mereka pun pergi meninggalkannya Singkat cerita, Rory sudah tiba di rumahnya Ia lalu mendebatkan paket dari ayahnya Yang tentu saja isinya perangkat milik pemangsa Ibu Rory bernama Emily kemudian datang Ia memberikan hadiah topeng Ultraman Yang nantinya digunakan Rory untuk merayakan pesta Halloween Tapi karena tahun kemarin Rory sudah pernah memakai Ultraman Ia pun menolak hadiah dari Emily Di sisi lain, tepatnya di sebuah taman Seorang ahli biologi bernama Casey, Beckert, ditetangi anak buah Traeger Mereka memberitahu Casey kalau ada tugas yang harus Casey kerjakan secara rahasia Casey lalu dibawa pergi menggunakan mobil Di perjalanan, Casey diberikan beberapa foto penampakan alien Terutama predator yang nantinya akan Casey periksa Anak buah Traeger mengatakan bahwa alien tersebut pernah datang ke bumi dua kali Yaitu di tahun 87 dan 97 Yang merupakan film pertama dan kedua Predator Di lain tempat, Queen adanya ditangkap oleh tim Traeger Ia menjalani evaluasi peach-peakeys untuk diberi keterangan mengenai jatuhnya pesawat Predator Namun karena Queen menolak untuk memberitahu secara rinci tentang kejadian tersebut Ia pun ditangkap lagi dan ditempatkan di bus tahanan bersama tahanan pemerintah lainnya Seperti mantan marinir Geralt William, Bexley, Joker Coily, Nettles, dan Lynch Mereka al dibawa ke Lab Project Stargazer yang merupakan tempat penelitian Predator Kita kembali ke Rory Di mana ia membuka paket dari Queen dan menemukan perlengkapan Predator Rory dengan sengaja menyalakan perseneling salah satu perangkat Dan ia mempelajari bahasa yang digunakan oleh Predator Tapi tanpa ia sadari Perseneling itu terdireksi oleh Predator Bersaker Yang membuatnya segera pergi ke planet bumi untuk menemukan Predator klasik Sementara itu, Cassie baru saja tiba di Stargazer Saat Cassie masuk ke dalam laboratorium Ia sangat terkejut karena baru kali ini ia bisa melihat beberapa benda dari alien Termasuk senjata dan topeng Predator Cassie lalu disambut oleh Peter Caius Yang membawanya ke Predator klasik yang sedang diteliti Tapi sebelum itu, Cassie harus ganti seragam terlebih dahulu Agar steril Setelah memakai seragam Cassie mulai melihat-lihat tubuh Predator Ia diberitahu bahwa ternyata Predator memiliki jejak DNA manusia di dalamnya Bersama dengan itu, militer mendeteksi adanya pergeraan kapal asing Kapal asing itu tak lain lagi milik Predator Bersaker Mereka pun segera mengirim dua pesawat tempur AU guna mengetikan kapal asing tersebut Kedatangannya ke bumi ternyata terdireksi oleh Predator Lama Ia segera bangun dan menyerang beberapa ilmuwan di lap Stargazer Predator Lama lalu memakai setelannya Tetapi sehanya helm dan sarung tangannya hilang Yang membuatnya tidak bisa terlihat lagi Saat Predator Lama pergi mencari jalan keluar Ia melihat Cassie yang sedang ganti kelambi Namun ia tak menyerang Cassie dan malah pergi begitu saja Sementara itu, Queen yang hampir sampai di Stargazer Ditanyai oleh William mengapa dirinya ditahan Queen pun menjawab kalau dirinya melakukan kontak dengan alien Dan sengaja menghilangkan barang bukti Semua orang di dalam bus pun tertawa Karena tidak percaya dengan omongan Queen Namun saat mereka tiba di depan Stargazer Mereka melihat alien atau Predator sedang mencoba melarikan diri Kini mereka pun percaya dengan omongan Queen Queen, William, dan lainnya lalu melakukan pengalihan terhadap penjaga bus Ia mengajar penjaga-penjaga itu Kemudian mengambil alibusnya untuk mengejar si Predator Di samping itu, Cassie ternyata juga sedang mengejar Predator Sambil membawa senapan bius Cassie melampat ke atap bus yang Queen tumpangi Sementara Queen itu sendiri mencoba menembaki kaki Predator Si Predator lalu menembakkan pisau ke salah satu ban bus Yang membuat bus mengalami oleng Dan membuat Cassie menembakkan bius ke kakinya sendiri Setelah bus berhenti Queen dan tahanan lainnya mengambil sepeda motor Kemudian menyelamatkan Cassie yang hampir saja akan dibunuh oleh tim Stargazer Di udara, dua pesawat tempur mencoba menyerang kapal bersaikar Dengan meluncurkan beberapa rudal Tapi hal itu sia-sia karena kapal bersaikar dilapisi oleh teknologi perlindung Keesokan harinya, Queen dan tahanan lainnya membawa Cassie ke sebuah hotel Saat Cassie bangun, ia langsung mengambil senapannya sebagai ancaman Tapi senapan itu sebelumnya sudah dikosongkan pelurunya oleh kelompok Queen Cassie lalu ingin pergi kembali kelap Namun Queen menghentikannya Sembari mengungkapkan jika Cassie kelap pasti ia akan dibunuh Karena ternyata, Cassie diam-diam mengambil sampel DNA milik Predator Mengetahui hal itu, Cassie pun munduskan untuk tetap bersama Queen dan kelompoknya Queen kemudian meyakini kalau si Predator pasti sedang menuju ke rumah putranya Untuk mengambil perangkat yang gini pada Rory Tanpa pikir panjang, mereka pun segera pergi ke rumah Rory Malam harinya, tepatnya malam Halloween Rory memutuskan untuk menggunakan perlengkapan Predator sebagai kostum Halloweennya Sementara di sisi lain, Predator pemburu mengerakkan anjing aliennya Untuk menemukan perangkat yang ada pada Rory Setibanya Queen di rumah, ia bertemu dengan mantan istrinya yaitu Emily Queen memberitahu Emily bahwa dirinya mengirim barang bukti berbahaya kepada Rory Dan sekarang Rory kemungkinan dalam bahaya Queen pun segera pergi mencari Rory bersama para tahanan termasuk Cassie Sementara Rory itu sendiri terlihat sedang membelajakan permainnya ke rumah-rumah di jalanan Ia lalu diganggu oleh Komar dan Waong yang kebetulan sekali lewat Tepat di saat itu juga, seorang pemuda keluar dari rumah sembari melemparkan tembelek ke helm Rory Hal itu membuat helm mengatikan sistem pertahanan diri dan memicu terjadinya tembakan yang membuat si pemuda beserta rumahnya meledak dengan sangat dasyatnya Ledakan itu dilihat oleh Queen dan kelopoknya Mereka pun segera pergi ke sana untuk menemukan Rory Rory sengaja meninggalkan helmnya di jalanan Kemudian ia pergi ke lapangan sekolah guna menyendiri Di saat itu juga, Rory didetangi seekor anjing Gak lama kemudian, muncullah dua anjing predator Tapi sebelum anjing itu menyerang, Queen dan kelopoknya datang menyelamatkan Rory William berhasil membunuh satu anjing hingga mataan perutnya Sementara Geralt atau William melumpuhkan anjing terakhir dengan satu tali tembakan Yang membuat anjing itu kehilangan keagresifannya alias Gina Ketika mereka hendak pergi, si predator lama datang menyandara netless Ketika si predator teralikan, Queen langsung menembakinya dan semuanya berlari ke sekolahan Rory Predator lalu menembakkan plasma ke pintu sekolah Kemudian menangkap Queen untuk merebut kembali personelingnya Tepat setelah predator mendapatkan personelingnya Ia secara tiba-tiba diseret oleh predator bersaiker Keduanya bertarung Sampai akhirnya, predator besar berhasil membunuh predator kecil Ia menyebutkan bahwa predator kecil telah berhianat Mungkin itulah alasannya ia diburu Predator besar lalu pergi memburu kelompok Queen guna mengambil perangkat milik predator kecil yang mereka ambil Setelah predator besar pergi, datanglah trader Ia menemukan mayat predator kecil dan menyembuhkan bahwa predator besar sedang memburunya untuk sesuatu yang dia ambil Serta mengejar kapal predator kecil untuk ia ambil Predator percaya jika predator itu menemukan Rory, maka ia akan menemukan kapal predator kecil Karena memang sebelumnya, Rory sudah membelajari personelingnya dan menemukan tata letak kapal predator kecil berada Queen dan kelompoknya tiba di sebuah kandang peternakan Mereka lalu bertemu kembali dengan anjing alien yang sepertinya mengikuti mereka-mereka pergi Netflix kemudian memberitahu teman-temannya bahwa anjing alien ini bisa kita gunakan sebagai pelacak Agar alien ini tidak ditangkap, Casey meleparkan sebuah granat sejauh mungkin sehingga alien tersebut dapat mengejarnya Gak lama setelah itu, datanglah Traeger menggunakan helikopter Queen menyuruh Nettles, Baxley, Joker, dan Lynch untuk pergi mencuri helikopter Sedangkan Queen, William, Casey, dan Rory akan menghadapi Traeger Anak buah Traeger kemudian memukuli Queen dan William Sedangkan Rory dipaksa untuk menunjukkan di mana letak kapal predator kecil berada Sementara itu, Traeger memberitahu Casey bahwa predator besar dulunya predator kecil Mereka menciptakan semacam serum yang membuatnya bisa berevolusi menjadi besar Alasan mereka datang ke bumi yaitu untuk mengambil DNA manusia Karena mereka tahu bahwa suatu saat nanti manusia akan punah Dan predator kecil pasti membuat sesuatu yang tidak ingin predator besar dapatkan Maksudnya gimana bang? Di sisi lain, agen pemerintah mendatangi rumah Emily untuk menemukan perlengkapan predator Namun, predator besar datang membunuh semua agen Predator itu lalu mengakses komputer milik Rory Dan menemukan sebuah peta tempat kapal predator kecil berada Queen kemudian melakukan perlawanan Ia membunuh anak buah Traeger dan membebaskan William Sedangkan Casey terlihat akan dibunuh oleh salah satu anak buah Traeger Tapi untungnya, anjing alien datang memberikan granat yang sebelumnya Casey lempar Ia merebut granat tersebut Lalu meletakkannya di tubuh anak buah Traeger yang membuatnya meninggoy terkena ledakan Ketika Queen keluar dari kandang, ia melihat Traeger membawa pergi Rory menggunakan helikopter Gak lama setelah Traeger pergi, Nettles dan lainnya datang sambil membawa helikopter curian mereka milik stasiun televisi Mereka pun segera mengundi kemana perginya Traeger Singkat cerita, semua orang tiba di lokasi kapal predator Traeger menggunakan Rory untuk membuka kapal predator Karena memang, Rory sebelumnya sudah membelajari teknologi predator Setelah masuk, Queen tiba-tiba muncul dengan alat penyelubung untuk membunuh salah satu anak buah Traeger Queen lalu menyandrat Traeger Tetapi anak buahnya mulai menembakkan senjata Yang membuatnya teman-teman Queen membalas tembakan tersebut dan terjadilah baku tembak Tepat saat baku tembak, predator besar datang membunuh Lins Predator itu lalu membunuh beberapa anak buah Traeger Dan kemudian masuk dalam kapal Ia mengirim pesan suara yang diterjemahkan untuk mengatakan Bahwa dia menginginkan McKenna sebagai hadiah Karena dia adalah langkah selanjutnya dalam rantai evolusi Si predator lalu memicu Timur untuk menghancurkan kapal Queen dan Traeger akhirnya bekerja sama untuk melawan predator besar Mereka menuju ke hutan Dimana Traeger memasangkan senjata predator di pundaknya Predator besar kemudian masuk ke dalam perangkap bom Tetapi ia bebek saja dan malah mampu membunuh Baxley dan Coyle Traeger mencoba menembakkan senjata predator Tetapi ia tidak bisa menggunakan senjata tersebut Yang membuat dirinya mati akibat tembakan dari senjatanya sendiri Predator kemudian membawa Rory McKenna ke kapal besarnya Karena secara teknis Rory adalah langkah berikutnya dalam garis keturunan McKenna Queen, William, dan Nettlers lalu naik ke atap kapal predator Ketika kapal itu tidak terbang jauh Si predator menyalakan teknologi pelindung Yang membuat kaki Nettlers terpotong dan jatuh ke hutan Queen berhasil masuk ke dalam perisai tetapi tidak dengan William William lalu mengorbankan dirinya dengan meleparkan tubuhnya ke turbin kapal Yang membuat kapal itu hilang kendali dan jatuh Queen lalu bertarung melawan predator besar Di tengah pertarungan, Cassie menggunakan penyelubung untuk membantu Queen Begitu juga dengan Rory yang menyalakan pelindung tepat saat tangan predator memegang kapalnya Hal itu berhasil membuat tangan predator terpotong Queen segera mengambil potongan tangan tersebut Kemudian menembakkan bom ke tubuh predator Dan akhirnya predator itu pun berhasil dibunuh Setelah kejadian itu Queen mengambil beberapa barang kenangan yang mewakili rekan-rekannya yang gugur Rory dan Queen menyisakan waktu sebentar untuk mengenang para pria tersebut Beberapa hari kemudian Queen ditugaskan kembali untuk memimpin penelitian stargazer Sedangkan Rory menjadi teknisi teknologi alien di stargazer Queen bertemu dengan dokter Yamada Yang membawa Queen untuk melihat salah satu kargo asing yang diseludupkan oleh predator klasik Kargo itu lalu terbuka Dimana di dalamnya terdapat sebuah besi yang secara langsung temempel ke tangan salah satu ilmuwan Besi itu berubah menjadi iron predator yang menurut Rory Ini adalah mesin pembunuh predator Jadi ternyata Jadi ternyata mesin ini adalah incaran predator bersaker Ya intinya dia itu mencari itu Setelah iron predator itu terlepas Queen menyatakan bahwa besi itu adalah senjata barunya Untuk berperang Film pun berakhir Oke itulah alur cita film The Predator Semoga kalian terhibur dengan alur cita yang saya bawakan Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyebutan nama Ataupun dalam kalimat dalam penyampaian Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini Hiduplah apa adanya Sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton